Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia Hai teman-teman, kalian tau gak kalau Pancasila itu bukan hanya sekedar dihafal atau dikumandangkan saja ketika upacara hari Senin Tapi sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari Kita sebagai generasi muda Indonesia bisa mulai mengambil langkah kecil untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Hari ini aku mau berbagi keseharianku sebagai seorang warga Indonesia yang tahan Pancasila Salah satu langkah kecil yang dapat kita ambil sebagai bentuk rasa bangga terhadap bangsa Indonesia adalah dengan mengenal dan melestarikan makanan khas daerah Pagi hari ini aku akan membuat sawut Sawut merupakan makanan tradisional yang berasal dari Yogyakarta Makanan ini terbuat dari parutan singkong yang dicampur dengan gula merah atau gula jawa yang kemudian dikukus dan diberi parutan kelapa Proses pembuatannya cukup cepat dan mudah Setelah dikukus selama kurang lebih 30-40 menit, parutan singkong tadi akan berubah warna menjadi coklat keemasan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taukah kalian bahwa nama sawut berasal dari bahasa Jawa yaitu semrawut yang berarti beratakan? Sudah sejak satu setengah tahun yang lalu pandemi melanda dunia termasuk Indonesia Hal ini tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Salah satu pengamalan Bancasila kedua yaitu berbagi dengan sesama Kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini menyebabkan munculnya perasaan resah dan khawatir pada masyarakat dari berbagai kalangan Sebagai sesama manusia, sudah seharusnya kita ulurkan tangan untuk membantu sesama demi terukirnya senyum manis di wajah mereka Kemanusiaan yang adil dan berada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!